Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menolak permintaan maaf menpora Malaysia di akun media sosial. Ya, sebelumnya pemerintah Indonesia juga melayangkan nota keberatan ke Malaysia terkait pemukulan supporter. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Zaidzadi kembali merilis pernyataan terkait kabar pengeroyokan warga negara Indonesia di negaranya. Dalam video yang diunggah di akun Twitternya, Zaidzadi menyampaikan maaf kepada masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut diungkapkan setelah mendapat fakta terbaru. Saya dengan penuh rasa rendah diri ingin memohon maaf oleh rakan-rakan serumpun di Indonesia. Saya memohon maaf kerana tragedi yang berlaku pada beberapa hari yang lepas. Kami telah pun mendapat pengesahan bahawa kes pemukulan dan tragedi itu tidak berlaku di Bukit Jalil atau semasa perlawanan bola sepak. Tetapi berlaku dalam 20km dari Zaidzadi Bukit Jalil pada pukul 3 pagi. Kami masih tengah dapat pengesahan jika kes itu berkait rapat dengan pelawanan bola sepak. Regardless, kes ini melibatkan satu warga negara Indonesia. Kami memohon supaya rakan-rakan yang khususnya dipukul untuk tampil kehadapan untuk membantu siasatan ini. Kami ingin memastikan bahawa keadilan akan datang tidak kira bagi warga negara Malaysia atau Indonesia. Sebelumnya Zaidzadiq sempat membantah kabar pemukulan warga Indonesia yang diduga dilakukan warga negara Malaysia. Zaidz menyatakan video yang viral di dunia maya tersebut hoax. Namun pernyataan menpora Malaysia dibantah Yovan yang mengaku sebagai korban pemukulan supporter Malaysia. Melalui akun Instagramnya, Yovan memberi klarifikasi. Jujur, setelah mendengar statement dari Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, saya sangat merasa sedih dan merasa kasihan karena sekelas menteri bisa mengeluarkan statement seperti itu. Ini saya, Yovan, salah satu korban yang ada di Bukit Bintang malam itu. Yang videonya kawan-kawan lihat dan sudah tersebar dua hari ini. Saya ingin mengklarifikasi bahwa yang di video itu benar dan tidak hoax sama sekali. Ini adalah buktinya, Anda lihat ini adalah bukti kebiadapan supporter Malaysia malam itu. Dan ini ternyata. Insiden pemukulan supporter Indonesia yang terjadi di Malaysia ditanggapi dengan tindakan tegas pemerintah. Kemenpora mengirim surat keberatan kepada pemerintah Malaysia. Kemenpora juga meminta otoritas terkait Malaysia untuk memproses pelaku pengeroyokan dan menyampaikan permohonan maaf kepada Indonesia. Tak hanya itu, Menpora Zainuddin Amali juga meminta agar Menpora Malaysia menyampaikan permohonan maaf secara resmi, bukan di akun media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan.